Intro Kapal bernama KP Sriwijaya Lapan ini siap mengantarkan para wisman mancanegara maupun lokal untuk mengelili wisata yang berada di kota Tanjung Pinang melalui jalan laut dengan pemberdayaan kelompok sadar wisata. Dengan adanya pemberdayaan kelompok sadar wisata ini, PT Pelindo siap bekerjasama dengan beberapa dinas seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanjung Pinang serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanjung Pinang untuk menggali potensi di bidang usaha ini. Dalam lonceng kapal wisata bahari ini, turut hadir Kepala PT Pelindo 1 Tanjung Pinang, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanjung Pinang, dan Kepala Disuhup Tanjung Pinang. Jadi, bantuan-bantuan seperti yang dilakukan oleh Pelindo saat ini, tentunya kita berharap dari berbagai macam intensi juga dapat melakukan seperti ini sehingga kita dapat melaksanakan pariwisata berbasis masyarakat itu dengan misil baik-baiknya. PLT Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanjung Pinang mengatakan potensi wisata di Tanjung Pinang akan digali bersama lagi. Syafarudin menambahkan, tanpa bantuan dari pihak-pihak, wisata bahari tak akan berjalan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan. Dari Tanjung Pinang, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanjung Pinang.